Allahu 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 Allah Allahu 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 Setelah dia melihat fenomena kayak gitu Banyak orang menuntut dirimu tapi jalannya Salah, nah terbesitlah di hati dia Terbitlah keinginan dia Aku berkeinginan aku menyukai apaan aku ingin memberikan penjelasan kepada mereka supaya jangan sia-sia itu ilmu yang udah dia dapetin mau dikasih nih jalannya syaratnya mau dikasih nih Masya Allah dari mana dia dapet itu semua ala ma'ro'aitu fil kutubi saya nih menjelaskan begini bukan ujuk-ujuk jelasin begitu aja, enggak aku lihat dari kitab-kitab aku baca dari kitab-kitab guruku disipulin sama para ulama dia baca bukunya kemudian dan aku dengar dari guru-buruku nasihat-nasihatku apa yang dia baca apa yang dia dengar dari guru-burunya dirangkulah dijadikan satu kitab ini tujuannya nih untuk supaya Masya Allah Manfaat gak gitu-gitu luar biasa ini kemanfaatnya apa harapannya adalah untuk bisa mendapatkan daripada doa untuk aku daripada orang-orang yang cinta daripada orang yang cinta gemar terhadap ilmu kayak kita nih tadi dapat sampai di sejar muzik karena ilmunya kita apa ya kita baca pelajarannya kita baca sampai harapannya kalau dibaca dia dapat pahala apalagi tadi kita kirimin apa Pak Teh sampai udah 900 tahun nih kira-kira jasadnya udah kayak apa di jasadnya tapi masih sampai pahala terus buat dia waduh Masya Allah buat biasa kita kata tanam udah seminggu baru seminggu udah benar lupa ini 900 tahun masih ingat masih dibaca ini baru disini belum di mana-mana belum di pesan dari mana-mana yang selalu dibaca di hidup dia dengan doa doa yang diberikan manfaat semuanya itu yang muncul bekat Masya Allah fihi muhlasina bilfauzi wal fadasi fi yawmitin ya ya di dalamnya itu orang-orang yang diselamatkan dengan keselamatan wal fadasi fi yawmitin dan kebebasan di pada hari kiamat itu yang dia cari ya dari orang-orang yang cinta gemar menonton kayak gini ini kita termasuk orang yang gemar menonton kita pun belum masuk kepada tingkat nikmat menonton ilmu kalau orang silah merasakan nikmatnya di dalam menonton ilmu Masya Allah luar biasa kemana pun di apa dikerja sama mau hujan mau ini Masya Allah tidak untung tadi datang belum hujan terlambat terlambat sedikit sedikit kira-kira haji 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 ya bohong hujan helal terlambat terlambat selamat yaitu mengajarkan cara belajar pada ta'adun pada pelajar, dia bagaimana dicarakan, bagaimana dia akan mencoba mengajarkan metode belajar pada belajar wajah antuhuhusulan dan aku jadikan ini kita beberapa fasa paham ya? jadi di dalam kitab ini ada beberapa ada beberapa fasa ya wajah antuhuhusulan dan aku jadikannya ini kitab ini beberapa fasa pasal yang pertama di dalam menjelaskan atau menerangkan tentang hakikat ilmu dan hakikat daripada ilmu fikir dan juga hakikat daripada keutamaan ilmu dan keutamaan ilmu fikir itu pasal yang pertama di dalam pasal yang pertama ini akan dijelaskan tentang hakikat ilmu dan kita ngaji nih kalau ngaji namanya menuntut apa? menuntut apa? sekarang kita udah tahu belum hakikat ilmu itu apa? apa hakikat ilmu? apa kira-kira? ini juga lagi berubah mahaji itu ada mahaji padahal kemana-mana nih betul gak? makanya di jelasin disini ada hakikatul ilmi masya Allah tentang hakikat ilmu apanya ilmu hakikatnya untuk apa sih adanya ilmu ini sampai-sampai tadi Allah melebihkan manusia daripada ala jadir ala dari semua alam Allah melebihkan hanya gara-gara dengan sebab apa? ilmu sekarang ditanya apa hakikat ilmu itu? apa hakikat ilmu? ini pasal yang pertama ada pasal tentang keutamaan daripada ilmu dan keutamaan fikir kita pernah belajar ada orang yuk kita ngaji ngaji apa? fikir apa fikir? apa keutamaan fikir? akan dijelasin ini baru pasal yang pertama pasal kemudian pasal yang kedua di dalam menjelaskan tentang niat tentang niat apa? di dalam belajar niatnya apa nih? belajar pantas kalau begitu dia udah ngaji kemana-mana dia udah menutup kemana-mana tapi kenapa kok ilmu ilmunya gak manfaat kenapa ilmunya gak ada bawah gak ada buahnya karena niatnya salah mau ditutup niatnya supaya kita jangan sampai niatnya disalah ya Allah ini pasalnya beberapa sebelum bicara masalah niat dijelasin dulu supaya niatnya kenceng ya supaya niatnya kenceng dikasih tahu dulu hakikat ilmu orang kalau udah kenal hakikat ilmu kemudian pengen cari ilmu niatnya jadi kenceng kenapa? karena udah tahu oh ini hakikat ilmu kayak begini keutamaan ilmu kayak begini nah saya mau cari niat saya akan waktu untuk pengen cari ilmu karena sudah sudah tahu tentang hakikat ilmu kalau belum hakikat ilmu kita masih ngapak maka niatnya ngapak karena kita belum tahu tentang ilmu kita belum tahu tentang fikir kita belum tahu tentang keutamaan itu ilmu kalau kita sudah tahu ilmu niat kita Masya Allah akan kuat Masya Allah kemana kita datang gitu pengaji ya yang kedua sekarang ini mudah diatur nih di fasal yang ketiga di dalam fasal ketiga di dalam kitab ini di bayani ikhtiari ilmi di dalam menerangkan memilih ilmu kita mau ngaji niatnya udah lurus sekarang ilmu yang kita mau pelajari apa? ilmunya kita harus pilih walustadi dan juga kita di dalam fasal ini akan dijelasin tentang ustadnya guruhnya cari guruh yang benar-benar dimana kalimat yang bisa diguguh dan bisa nah cari guru kita disini diajarin jadi guru yang model kayak bagaimana caranya bagaimana dari guru walustadi teman ternyata pengaruh juga ilmu yang kita cari ini bisa jadi dia tidak menjadi ilmu yang manfaat bisa jadi ilmu itu tidak berbuah keman keberbangan apabila salah mencari apa? teman temannya khair al-ashab man liatul tukar agal khair sebaik-baiknya teman itu adalah orang yang menunjuki kebaikan kepada kita itu teman cari yang cari itu teman-teman yang kayak begitu kalau ada orang yang ngasih tahu tentang kita ibadah yang sunnah suruh baca Quran suruh ngaji itu teman yang begitu jangan ditinggalin itu teman yang terbaik buat kita disini akan dicari wasahigi di dalam fahsal ini akan dijelaskan tentang bagaimana cara memilih teman wassabati dan juga tentang ketabahan dalam menonton ilmu menonton ilmu ini perlu sabar perlu menonton ilmu itu perlu ketabahan ya perlu ketabahan dalam menonton ilmu kadang-kadang ada orang yang menonton ilmu saking gak sabar saking gak tabahnya dalam menonton ilmu itu dikit-dikit melihat jemur ada orang dikit-dikit iya sudah lupa apa ya ya Allah kita kaji ngaji itu menonton sekarang pertanyaannya kita sudah menghormati ilmu bagaimana cara menghormati ilmu ini fahsal sendiri fahsal di dalam menerangkan tentang menghormati ilmu dan menghormati ahli ilmu allahu, 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 allahu selamat menikmati